selamat menikmati tanda adanya hari akhir karena tanda adanya hari akhir ada dua yaitu tanda subro dan tanda kubro untuk tanda subro diantaranya yaitu adanya kematian sesuatu yang pasti atau hundak Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua yaitu kemaksiatan sudah merajalela dan yang ketiga membangun masjid yang megah tetapi sedikit yang sholat berjamaah di masjid bahkan banyak orang yang mementingkan, lebih mementingkan pekerjaannya daripada sholatnya padahal sholat lebih penting daripada pekerjaannya yang selanjutnya anak yang durhaka kepada orang tuanya banyak jaman sekarang terjadi pembunuhan pembunuhan di media sosial sering kita lihat yaitu anak menganiaya kedua orang tuanya bahkan wakar rumahnya itu anak sudah durhaka sama kedua orang tuanya untuk selanjutnya yaitu laki-laki berpenampilan seperti perempuan atau sebaliknya untuk yang selanjutnya yaitu ilmu agama sudah tidak dianggap penting lagi padahal ilmu agama itu betapa pentingnya untuk keberhasilan menentukan keberhasilan kita nanti di akhiratnya maka jangan berhenti untuk mencari ilmu terutama mencari ilmu agama bahkan banyak anak-anak SD yang melanjutkan sekolah tapi putus diniahnya madrasahnya maka kita teruskan sekolahnya kita teruskan hajiknya baik melalui diniah apalagi kita melanjutkan melalui pendidikan kodok sakret untuk yang selanjutnya hafal isi Al-Quran tetapi akhlak dan perilaku tidak Qur'ani maka sedikit demi sedikit kita amalkan isi-isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang selanjutnya yaitu manusia hidup bermegah-megahan banyak sekali orang zaman sekarang orang kaya raya orang yang banyak harta tapi lupa akan Allah subhanahu wa ta'ala tapi banyak juga orang yang kaya raya bermewah-mewahan tapi tidak lupa sama Allah subhanahu wa ta'ala bahkan zaman Nabi Sulaiman dicontohkan Nabi Sulaiman orang kaya Nabi kaya tapi Nabi Sulaiman tidak lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahkan sebaliknya semakin ingat semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang selanjutnya yaitu banyak manusia enggan mendatangi majelis-majelis taklim nah untuk kita datangilah majelis-majelis taklim yang sekiranya kita mabuk dan coba luahkanlah waktu untuk mengikuti majelis-majelis taklim untuk yang selanjutnya banyak pemimpin-pemimpin yang dolim dan tidak amanah mudah-mudahan pemimpin-pemimpin khususnya di negara Republik Indonesia jadi pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah dan untuk kita marilah kita bersikap adil kepada semua anugerah yang telah Allah berikan kepada kita terutama tubuh-tubuh kita adil kepada tangan mata telinga hidung kaki dan semua anggota itu yang selanjutnya yaitu suka menghambur-hamburkan harta dan tidak pernah bersedekah nah banyak orang yang akan bersedekah karena takut kekurangan padahal bersedekah itu sebaliknya bahkan menambah-nambah rezeki satu kebaikan itu dibalas 10 kebaikan jadi sodakoh itu bukan dikurangi tapi ditambah kalau matematika Allah itu seperti ini 10 dikurangi 1 sama dengan 19 10 dikurangi 2 sama dengan 28 10 dikurangi 3 sama dengan 70 37 10 dikurangi 4 sama dengan 46 10 dikurangi 5 sama dengan 55 10 dikurangi 6 sama dengan 64 10 dikurangi 7 73 10 dikurangi 8 80 2 10 dikurangi 9 90 1 10 dikurangi 10 yaitu 100 itulah matematika Allah SWT karena yang satunya dikalikan 10 kali lipat oleh Allah SWT nah itulah diantaranya ciri-ciri kiamat sugro dan untuk ciri-ciri tanda-tanda yang besarnya yaitu yang kubrohnya yang pertama yaitu datangnya munculnya dajal yang kedua yaitu keluarnya yakjud dan majud yang ketiga munculnya binatang melata yang aneh dan yang selanjutnya matahari terbit dari sebelah barat tempat terbitnya tempat terbitnya berlawanan dengan tempat terbitnya nah itu diantara-antara ciri-ciri kiamat yang Bapak jelaskan dan untuk yang selanjutnya silahkan kalian baca rangkumannya dan silahkan isi latihan soalnya nanti bisa dikumpulkan lewat Google Classroom Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu Bismillahirrahmanirrahim والتين والزيتون وطور سين وهذا البلد afili bah bah 21- ثم radedنا-hut'llah aflil saafilin 23- إlla al-la' chaîne an uION 24- وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ 25- فَمَا yُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّين thou Einkott Terima kasih.